Ada negara yang menimpan makhluk di bawah. Mungkin itu saja, mungkin bisa kami sampaikan ya. Ada teman-teman jurnalis dan penyelitian. Ya, itu mungkin materi penyidik ya. Nanti bisa didanyakan langsung pada penyelitian. Kumpulnya tidak ada penganggapan penyelitian, Pak? Oh, enggak. Ada. Ada penyelitian, Pak. Ya, penyelitian dari penyelitian. Ya, itu kan masuk materi. Materi penyidikan nanti ditanya aja kepada pihak penyidiknya ya. Jadi, yang bisa kami sampaikan bahwa dalam pemeriksaan hari ini adalah ya, pekerjaan yang sifatnya sangat memakit. Hari ini juga Pak Fihir menurutkan dokumen NKHKPN yang sebetulnya diminta oleh pihak penyelitian. Kita sudah serahkan dokumennya. Pak Sarul, ya. Sebelumnya, Pak Sarul, ya. Itu enggak benar. Itu enggak benar sama sekali. Mungkin bisa ditanyakan langsung ke Pak Sarul, ya. Di mana, kapan. Itu enggak benar. Kalau Bantai itu enggak benar. Itu juga enggak benar. Itu fit, Pak. Itu fit, Pak. Jadi, kami tugaskan lagi bahwa tuguhan-tuguhan yang berkait dengan apa, penerimaan uang, kemudian pertemuan, itu tidak benar. Apalagi, istilah pertemuan itu kan seolah-olah ada permufakatan jahat. Tidak ada. Jadi, waktu tanggal 2 Maret 2022 itu ada, bukan pertemuan. Pertemuan itu didatangi oleh seolah-olah ada settingan atau permufakatan jahat. Karena dia, perempuan itu tidak benar. Tapi, itu fit, Pak. Seperti itu, ya. Tapi, foto yang meredar itu benar, Pak, ya? Ya, kalau putihnya meredar, benar. Tapi, itu kan bukan artinya direncanakan pertemuan itu bukan. Mereka mendadak, mendadak secara ketimuran, menteri mendatangi kita, atau tidak mungkin diocer secara langsung. Artinya, Pak SEL ini? Atau surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB, selaku Ketua KPK RI, dalam kurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021, hingga 2022. Dan, atas penetapan izin khusus penyitaan dari Pengadilan Negeri Jatah Selatan, tadi, untuk dokumen yang dimaksud, telah diserahkan oleh FB, selaku Ketua KPK RI, kepada penyidik, untuk kemudian dilakukan penyitaan. Oke, jadi yang jelas, empat orang saksi yang dipiksa pada hari ini, yang pertama adalah FB, selaku Ketua KPK RI, yang kemudian yang tiga lainnya adalah pegawai KPK RI. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan pada hari ini, selanjutnya penyidik gabungan akan melakukan konsolidasi, melakukan anef dari perjalanan sidik yang sudah kita lakukan, mulai tanggal 9 November hingga hari ini, Kamis, tanggal 16 November 2023, untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan selanjutnya. Pak Padir, ini terima kasih, apakah ada temuan adanya harta yang disembunyikan, makanya di setelah KPK RI? Sementara ini, rekan-rekan sekalian, bahwa seluruh tindakan penyidik, dalam tahap penyidikan yang dilakukan, untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pindahan yang terjadi, dan menemukan tersangkanya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian pemeriksaan atau pemerintahan terangkan terhadap para ahli, kemudian dilakukan uji laboratoris terhadap barang bukti elektronik, termasuk dokumen elektronik yang ada di dalamnya, termasuk upaya pengeladaan yang telah kita lakukan berwaktu lalu, termasuk penyitaan beberapa surat maupun dokumen, itu ada kaitannya dengan dugaan tindak-tindak korupsi yang saat ini sedang dilakukan oleh penyidikan, oleh tim penyidik gabungan. Pak Pak Purnah yang datang ke Baris Krim ini, apa yang terhubung dengan pemeriksaan terhadap Pak Piri, itu yang pertama Pak. Jadi empat orang saksi yang diperiksa pada hari ini, yaitu saksi FB, maupun tiga saksi dari pegawai KPK lainnya, itu dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik gabungannya, dari subjet tipikor, krimsus polim turjaya, dan di tipikor Baris Krimbor. Tapi Pak Pak Purnah hadir Pak. Jadi sementara itu, rekan-rekan yang perlu saya sampaikan, bahwa sepanjang perjalanan penyidikan yang kita lakukan, mulai tanggal 9 November 2023, hingga saat ini, yang dilakukan pemeriksaan adalah terhadap salah satu dari pemeriksaan KPK, yaitu saudara FB, selaku ketua KPK ini. Hari ini adalah agenda pemeriksaan, pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan, terhadap empat saksi yang tadi saya sampaikan. Dan pemeriksaan itu dilakukan oleh tim penyidik gabungan. Tim penyidik gabungan, jadi tim penyidik yang melakukan pemeriksaannya. Tidak ada, Kak Purnah. Tidak ada, tidak ada. Pak Dir, Pak Dir, sebelum memeriksa Firly Bauri yang kedua, pemeriksaan tambahan ini kan penyidik juga sempat memeriksa beberapa saksi yang dipanggil ulang, Pak Dir. Apakah ada perbedaan keterangan sehingga diperlukan pemeriksaan terhadap Firly pada pemeriksaan lanjutan ini? Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa upaya penyidikan itu adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pemeriksaan terjadi dan menemukan tersangkanya. Dalam pasal 184 KUHAB disebutkan bahwa ada lima alat bukti, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Jadi semua kegiatan atau tindakan penyidik dalam tahapan penyidikan ini adalah dalam rangka itu. Jadi mencari dan mengumpulkan bukti. Jadi kapan, Pak? Gelar perkara untuk menetapkan tersangkanya kapan? Setelah pemeriksaan ini, tim penyidik gabungan akan melakukan konsolidasi. Analis evaluasi dari perjalanan sidik yang telah kita lakukan mulai tanggal 8 ulangi, tanggal 9 November hingga hari ini, Kamis tanggal 16 November 2023. Untuk update-nya nanti akan kami sampaikan lagi kepada teman-teman media. Ames itu gelar perkara ya, Pak? Ames itu gelar perkara, Pak? Gimana? Ya itu Dumas ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa Dumas itu menyebutkan seperti itu. Dan kemudian setelah dilakukan serangkaian kegiatan atau tindakan penyidikan dan kemudian penyidik menemukan ada peristiwa pidana yang terjadi maka kemudian melalui proses gelar perkara dinaikkan ke tahap penyidikan. Dan LP yang dibuat dari tindak lanjut peningkatan status penyidikan ke penyidikan disitu disebutkan adalah terlapor dalam lidik. Nah disinilah kemudian di tahap penyidikan ini kita akan menemukan mencari dan membuat bukti membuat terang tidak-bukan terjadi dan menemukan siapa tersangkanya. Pekan ini ya, Pak? Penentuan tersangkanya pekan ini, Pak? Eh, pekan depan kabarnya. Nanti kita akan update rekan-rekan kalian yang jelas dari serangkaian perjalanan penyidikan yang dilakukan kurang lebih satu bulan di satu minggu hingga hari ini tim penyidik gabungan akan melakukan konsolidasi dan anef dari perjalanan sidik yang kita lakukan untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan kemudian. Berapa pun yang akan melakukkan cikap pangkiri sendiri yang terkesat tidak operatif dan mengundur-mundur. Dari penyidik sendiri apakah ada rencana untuk melakukan penyekalan setelah hidup, Pak? Ya, tadi ini proses sidik terus berlangsung ya rekan-rekan sekalian. Nanti untuk update perkembangan penyidikan akan terus kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan yang jelas, kami penyidik menjamin bahwa penyidikan yang dilakukan akan berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel. Profesional adalah prosedural dan tuntas. Pak, tadi Bapak sebutkan kalau menetapkan seseorang sebagai tersangka itu di dalam pasal 1840 ada dua alat bukti atau lima tadi, Bapak sebut. Dari kasus ini, Pak, sudah berapa alat bukti terkumpul, Pak? Ya, materi penyidikan ya. Yang jelas, bahwa minimal dengan dua alat bukti yang sah akan ditentukan siapa tersangka dalam dugaan tidak bidana korupsi yang terjadi. Artinya setelah ini tidak ada pemirsaan saksi-saksi lagi, Pak? Langsung luar perkara atau seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa setelah pemirsaan ini, tim penyidik gabungan akan melakukan anef dan konsolidasi dari seluruh rangkaian kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik gabungan untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan berikutnya. Dan yang paling terakhir, kami dari tim penyidik menerima surat undangan rapat koordinasi dan dengan pendapat dengan Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Deputi Korsuk, besok pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, pukul 09.00 di Gedung Merah Putih KPK RI. Dan penyidik menyambut baik dan positif atas undangan dimaksud, dan penyidik akan berangkat besok untuk melaksanakan rapat koordinasi dan pendapat dengan Deputi Koordinasi. Pak Anef itu kapan rencananya, Pak? Minggu ini, Pak? Setelah pemeriksaan ini kita lakukan anef. Berarti besok? Hari ini juga? Ya nanti kita update ya, Pak. Apa yang jelas anef? Anef dan gelar perkara itu sama atau nggak, Pak? Gimana? Anef dan gelar perkara itu sama atau nggak? Akan beda. Kalau gelar perkara itu kan ada kepentingannya ya, ada gelar perkara untuk kepentingan peningkatan status penyelidikan, menjadi penyidikan, gelar perkara, penatapan tersangka, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti dalam anef belum menetapkan tersangka, Pak, ya? Dalam anef belum menetapkan tersangka, berarti, Pak? Proses penentuan atau penetapan tersangka dilakukan melalui proses ataupun mekanisme gelar perkara. Ya, atas minimal jualat bukti yang sah. Sebagaimana saya sebutkan tadi di pasal 184 KUHAP, ya. Nanti setelah ada pemeriksaan ini, apa yang kedua-apa yang ada pemeriksaan ini? Nanti kita akan tentukan pada anef maupun rapat konsulidasi yang kita lakukan setelah pemeriksaan hari ini. Pak, ini kan sudah banyak saksi yang diperiksa, Pak. Ada kendala atau hambatan, Pak? Atau diperlukan kehati-hatian untuk menetapkan seseorang dalam tersangka di dalam kasus ini, Pak? Jadi ada tahapan-tahapan penyidikan yang harus kita lakukan dalam rangka itu tadi mencari dan menemukan bukti yang dengan bukti itu membetarankan tidak benar yang terjadi setelah penemukan tersangkanya. Artinya bahwa penyidik yang melakukan penyidikan dugaan tidak benar korupsi yang terjadi tidak menemui kendala dalam melaksanakan penyidikannya dan kami menjamin penyidik akan profesional, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas penyidikan yang saat ini sedang dilakukan. Dan kami tegaskan kembali bahwa Polri dan KPK solid dalam pemberantasan tidak benar korupsi. Berarti belum segera dalam perkara artinya alat bukti belum ditemukan? Gimana? Belum segera dilakukan dalam perkara? Ya, materi penyidikan belum bisa kami lakukan. Pak, kita tahu bahwa di awal-awal kasus ini, Bapak terlihat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!